Terima kasih telah menonton! Diam-diam, El Rumi memberikan kejutan manis tepat di hari ulang tahun Sifah Haju pada tanggal 13 Juli tahun 2024 lalu. Namun hubungan keduanya baru terendus publik setelah El Rumi dan Sifah Haju kondangan di pernikahan Tarik, Halilintar dan Aliah Masaid pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Dari video yang ramai beredar, El Rumi datang membawa sebuah kue ulang tahun ke rumah Sifah untuk memberikan kejutan tepat pukul 0 WIB malam. Dalam video itu, El Rumi yang mengenakan baju panjang hitam senada dengan Sifah Haju yang mengenakan kaos hitam pendek. Keduanya tamak serasi ketika berdampingan hendak meniupkan lilin. Setelah lilin padam, El Rumi langsung merangkul Sifah Haju dan keduanya tersenyum pada para tamu yang datang. Sontak semua orang yang hadir bertepuk tangan melihat sikap El dan Sifah. Kesara tuliu hingga geng mermait yang diketuai destiwa Maharani hadir tak kuasa menahan rasa gemasnya saat melihat pasangan tersebut. Menariknya, banyak netizen justru memuji kekompakan teman mereka yang tidak membocorkan momen tersebut di awal kedekatan mereka. Tak berhenti di situ, rekan Sifah di sinetron, Saleha, Haris Risa, pamer foto mengejutkan pada tanggal 31 Juli. Dalam slide 1 dan 2, Haris berdiri di samping Sifah dan rekan-rekan artis yang membintangi, Saleha. Yang menarik, slide terakhir memperlihatkan sosok Sifah yang sudah berani merangkul pinggang El ketika foto bareng. Haris pun mengungkap caption kocak kala membagikan foto tersebut. A night to remember, tulis Haris. Sifah sukses bikin geger kala terciduk mesra dengan El Rumi bak bukti resmi pacaran. Sementara itu, foto tersebut pertanda jika Sifah dan El diduga kuat menjalin asmara. Ditambah lagi, Sifah sendiri baru-baru ini membagikan potret manis saat El bertemu dengan Rizkina, kakak sang mantan Rizki Nazar di Pesta Ultahnya, melalui postingan eksklusifnya. Momen itu menjadi hal spesial bagi Sifah Haju mengenalkan El Rumi dengan Rizkina Nazar, juga mengajak putranya, Kenzi. Dianggap seperti adik sendiri, Rizkina alias Ina memberikan dukungan pada Sifah di hari ulang tahunnya. Terlihatlah potret, El terciduk menunduk disalami oleh ponakan tampan Rizki. Anak Ahmad Dhani dan Maya Estianti, El Rumi mencurahkan isi hatinya kepada komedian Wendy Cagur tentang bagaimana kebiasaannya memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Gue orangnya tidak terlalu romantis-romantis banget cuma kadang gue suka princess treatment saja, kata El Rumi di podcast Wendy Cagur, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. El Rumi berpendapat, apabila ia bukan kategori pria yang harus melakukan segalanya pada pasangannya. Gue bukan pria romantis kayak gue harus kreatif untuk mendekor atau mempersiapkan segalanya sendiri, tuturnya. Kayak misalkan dinner ada chefnya di ruangan tertutup terus ada candlelight dinner meski harus gue bayar, ungkapnya. Apa yang diucapkan El Rumi pada Wendy Cagur bukanlah isapan jempol. Pasalnya, apa yang dilakukan El Rumi pada Sifah Haju tampaknya sesuai dengan ucapannya. Terlebih, cara El Rumi memperlakukan Sifah Haju banyak beredar di media sosial. Mulai dari menjaga Sifah Haju di resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, mengenalkan Sifah Haju pada keluarga besar Dewa 19, memperkenalkan Sifah kepada ayah dan ibunya, Ahmad dan Ibu.